Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani walislam Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam Wa ala alihi wa tabirhi ala dawam Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdaw la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyah wa la rasulah ba'dah Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah Penuh rahmat serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Disebut juga dengan syahrul karim, syahrul mubarak, dan syahrul taubah Karena bulan Ramadan merupakan momentum yang paling tepat untuk seseorang bertaubat Pada dasarnya sebaik-baik taubat adalah taubat yang disegerakan Tidak menunggu-nunggu apalagi menunda-nunda Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia Maka terkumpulah dua keutamaan apabila seseorang bertaubat pada saat bulan Ramadan Di antara keutamaannya yang pertama adalah Keutamaan karena bulan Ramadan itu sendiri Dan yang kedua keutamaan karena seorang hamba menyegerakan taubat Allah berfirman A'udzubillahimina syaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Wasari'u ila ma'lfiratim mirrobikum Wajannatin aruduhassamawatu wal arudu uiddatil mutakin Yang artinya Bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Tuhanmu Karena sesungguhnya surga dan seisinya telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat lain Yang artinya Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah telah menganugerahkan dengan adanya bulan Ramadan Untuk seorang hamba bertobat Oleh karena itu marilah kita sambut bulan Ramadan yang sangat mulia ini dengan taubat yang taubatan nasuha Yaitu taubat sebenar-benarnya taubat Demikianlah yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Astaghfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!